Mantap, ini di kosan juga cocok kali ya Acidnya dapet banget, kompleksitasnya juga cukup 150ml aja kali deh, dia bakal ngejaga suhu banget Sebelum kita mulai video ini, temen-temen yang belum subscribe, jangan lupa subscribe Oke, udah lama banget gak konten, hari ini baru mulai konten lagi Selama berbulan-bulan gak konten, temen-temen udah baca di thumbnail video Ini alat portable, buat temen-temen yang suka traveling atau naik gunung Ini alat cocok banget, karena ini bener-bener simple Tunggu aja, ini dia alatnya nih Ini dia alatnya, Wakako Wakako Cupamuka namanya, ini tumbler Ini tumbler, cuman memang sudah ada drippernya Sudah include drippernya Kita dipinjemin dari temen-temen Oton Coffee Bandung Secara tampilan cukup menarik juga Wakako Cupamuka ini Oke, gak usah lama-lama lagi, kita langsung buka aja Kita ada, biar kita tahu ada apa aja di dalamnya Tentunya temen-temen tahu banget, merek Wakako ini banyak banget ngeluarin produk dari mulai handpreso Handpreso-nya dia juga punya Ini manual booknya nih, manual booknya Keren juga, nah ini produknya, nah lihat Keren kan Ini keren sih Ini 300 mili 300 mili kapasitas tumblernya Nah, temen-temen bisa lihat Ini sudah include dripper yang saya bilang tadi Jadi, cocok banget buat temen-temen yang doyan traveling Doyan naik gunung ini keren, cocok banget Dan, kita coba buka dalamnya Ini covernya Coba kita buka Ada Oh, di dalamnya Nah, di dalamnya ada spoon Ada spoonnya Dikasih paper juga Dikasih paper Terus, di sini ada Ini buat Oh, ini sealnya Ini seal cadangan buat si Tutup Ininya nih Drippernya Terus, ini Ini stand holder Buat Kalau kita udah beresnya duk Ini taruh di sini Biar nggak netes kemana-mana 300 mili Di bawahnya juga ada karet nih Biar nggak slip Nah, ini yang saya bilang nih Karena drivernya bener-bener Airflow-nya cukup terbuka Ini lubang udara nih Dan Ini juga beda banget nih Lihat, bisa kelihatan nggak ya Nah Jalur atau peretnya itu Bener-bener lebih tinggi Daripada Fisiksi Hario Atau yang lainnya Kita bakal coba seduh Pakai Wakako Cupamoka ini Tentunya kalau di gunung Pakai tumbler Air panas langsung pun Kayaknya oke-oke aja ya Nggak pakai scale Atau nggak pakai kettle Di sini saya pakai kettle Dan pakai scale Kita pakai Biji dari sumedang natural Kita cobain Saya masukin 15 gram Saya ngambil 150 mili aja kali deh Kita coba dulu Karena banyak rongga udara dan airflownya cukup terbuka luas Jadi proses penyinduhan cenderung lebih cepat nih Karena dibantu udara yang dari kanan kiri Ini cocok banget kan Sambil nunggu Senja di gunung Ini cocok banget alat Emang Wakako Kebanyakan Dia Nyiptain anak alat-alat yang Buat travelling dan portable kali ya Buat teman-teman yang udah pernah pakai alat ini Boleh komen di bawah Atau alat-alat sejenis ini Nah Dan secara suhu ini bakal stabil ya Karena memang dia Dia bakal ngejaga suhu banget Nah Fungsinya Oke Sekarang kita cobain Mantap Cukup Menarik-menarik banget Acidnya dapet banget Kompleksitasnya juga cukup terasa banget Karena ini Menurut saya sih Airflow di kanan kiri sudut-sudutnya itu Sampai Peret yang di atas itu Bener-bener ngebantu Buat Ngolah rasa yang ada di bubuk kopi Nah ini yang menariknya Udah beres begini nih Teman-teman Ini kosan juga cocok kali ya Nah Udah beres begini Udah Tinggal berangkatnya Tumpah gak ya Dan gak tumpah tuh Menarik-menarik Buat jalan-jalan Buat main Wakako Cupamuka ini cocok banget Cukup review kita kali ini Tentang Drip Dripper Dan tumbler traveler Kita Wakako Cupamuka Kalau teman-teman yang berminat Dengan alat ini Boleh Klik Link Deskripsi di bawah ini Oke Terima kasih Saya pamit And Assalamualaikum Assalamualaikum